Bagi jamaah umroh dan haji, jangan pernah bawa barang ini ya Karena kalau sampai bawa barang ini nih, kalian bisa dihukum dan bahkan hukumannya bisa sampai hukuman mati Ini juga diingatkan oleh Kementerian Agama bagi jamaah umroh dan haji setiap tahunnya Baik umroh, baik haji, setiap tahun selalu diingatkan oleh Kemenak, jangan pernah membawa hal ini Barang itu adalah jimat dan pemerintah Arab Saudi sangat melarang membawa hal-hal yang berbau kesirikan Dan barang jimat ini banyak ya guys, bisa berbentuk keris, bisa berbentuk barang-barang kecil, bisa berbentuk kertas yang ditulis dengan bahasa apapun Dan hati-hati nih, kalau sampai di imigrasi terus ketangkep, kan barang-barang kecil itu kan bisa X-ray, bisa ketangkep Atau kalian diperiksa di imigrasi, di X-ray, saran saya jangan dibawa Karena selain ini dilarang, ini juga nggak boleh dilakukan oleh umat muslim Syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling terbesar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Kalau hambanya nggak tobat, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik kalau hambanya nggak tobat Dan ingat ya, talbiah, umroh, dan haji itu apa La syari kalak, tidak ada sekutu bagimu Teman-teman, ada beberapa konsekuensi ketika kita memakai jimat Baik itu jimat yang kita gantungkan di leher, atau kita pakai di ikat pinggang, atau kita taruh di dompet Atau juga yang kita tempelkan di atas dinding Baik itu jimat kita gunakan untuk pengasihan, penglarisan usaha kita Menarik lawan jenis, untuk kekebalan, maka kita akan mendapatkan konsekuensi Yang pertama adalah mendapatkan dosa Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka dia telah berbuat syirik Kemudian yang kedua, maka dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar Dan tidak akan pernah beruntung selamanya Pernah suatu ketika, Rasulullah melihat seorang pria menggunakan gelang Yang terbuat dari kuningan, kemudian ditanya sama Rasulullah Mengapa engkau memakainya? Kemudian dia bilang, agar terhindar dari penyakit wahinah Sesungguhnya ketika engkau memakai gelang itu, malah akan membuat engkau semakin lemah Maka buanglah Jika engkau masih memakai benda itu sampai engkau meninggal Maka engkau tidak akan pernah beruntung selamanya Hadis Riwayat Ahmad Kemudian konsekuensi yang ketiga, teman-teman Artinya kita telah menggantungkan hati kita kepada selain Allah SWT Dan telah membuat suatu perjanjian dengan bangsa jin Maka dari itu wajar Jika nanti kita akan sakit-sakitan Dan juga keluarga kita diganggu Kita juga diganggu Jika nanti kita akan sakit-sakitan maknanya عنده تدليس atau keذب وحاشاه أن يكون كذلك حاشاه فقد أشرك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع بايع تسعة وترك لكن لما قطعها جاء هنا قال فأدخل يده فقطعها فبايعه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم AWAS! جماعة haji ketahuan bahwa jimat bisa diancam hukuman mati Bagi masyarakat Indonesia yang ingin pergi melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci ada baiknya untuk memperhatikan barang-barang yang boleh dan tidak boleh dibawa ke Arab Saudi Pasalnya saat ini pemerintah Arab Saudi semakin memperketat aturan barang bawaan jemaah yang akan beribadah ke Mekah Salah satu barang bawaan yang dilarang dibawa oleh jemaah Jemaah haji adalah jimat yang diyakini memiliki kekuatan, kehebatan, atau kesaktian. Apabila jemaah haji diketahui membawa jimat, maka dapat dihukum dengan kategori sihir dan difonis mati. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Subhan Khalid, dalam acara bimbingan teknis petugas penyelenggara ibadah haji, PPIH, Arab Saudi di Jakarta Timur, Ahad, tanggal 24 Maret tahun 2024. Dia juga meminta agar para jemaah saling mengingatkan satu sama lain terkait hal tersebut sebelum keberangkatan. Tak hanya itu, dia juga mengingatkan jemaah haji yang ingin membawa rokok agar tidak berlebihan. Cukup bawa untuk konsumsi pribadi selama beribadah di Tanah Suci. Dia melarang membawa rokok secara berlebihan karena dapat disangka untuk berdagang dan dihukum dengan pasal penyelundupan serta berujung pada pidana. Sebelumnya, pada 2023 lalu, konsultan jenderal, Konjen, Indonesia di jedah saat itu, Eko Hartono, juga pernah menyampaikan pesan serupa. Melansir dari laman kemenak.go.id, Eko mengingatkan para jemaah untuk tidak membawa jimat dalam beragam bentuk. Jemaah jangan sampai bawa jimat, itu bisa kena pasal sihir di Saudi. Hukumannya berat. Ini agar diperhatikan, pesan Eko Hartono saat itu, dikutip Tempo, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2023. Selain jimat dan rokok, terdapat beberapa hal lain yang tidak boleh dibawa ketika akan melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Melansir dari laman kendala.kemenak.go.id, berikut daftar barang yang dilarang dibawa oleh jemaah haji. 1. Tidak membawa barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya. Apabila membawa obat dari dokter untuk kepentingan pribadi, maka harus disertakan salinan resep dokter. Pelanggaran ketentuan ini ancaman hukumannya adalah hukuman mati. 2. Tidak membawa barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan syirik atau sihir. Seperti jimat, patung-patung yang berbentuk makhluk hidup, kembang tujuh rupa atau buku primbon. Selain itu, jemaah haji dilarang melakukan praktek sihir dan sejenisnya selama berada di Arab Saudi. Pelanggaran ketentuan ini ancaman hukumannya adalah hukuman mati. 3. Tidak menerima titipan apapun dari orang-orang yang tidak dikenal. Apabila tidak bisa menolak karena hubungan kekerabatan, pastikan isi titipan disampaikan langsung oleh penitip. Selain itu, laporkan titipan tersebut ke pendamping kloter. 4. Tiap jemaah akan mendapat fasilitas air zam-zam sebanyak 5 liter menjelang kepulangan. Dilarang menyelipkan air zam-zam ke dalam bagasi atau tas kabin. Hal ini sangat membahayakan penerbangan jemaah terkait dengan keseimbangan pesawat. 5. Jangan membawa uang tunai dengan jumlah banyak. Secara khusus, jemaah haji dilarang membawa uang tunai lebih dari 100 juta rupiah atau mata uang asing yang setara dengan 100 juta rupiah. Apabila jemaah haji harus membawa uang lebih dari 100 juta rupiah, harus memberi tahu dan mengisi formulir pembawaan uang tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, No. 203, PMK, 04, 2017. 6. Jemaah haji dilarang membawa CD atau DVD yang tidak ada kaitannya dengan ibadah haji atau tidak sesuai dengan budaya Arab Saudi. 7. Apalagi yang terkait tindakan ke arah pornografi. Di samping itu, jemaah haji juga dilarang mengambil foto di lingkungan fasilitas pemerintah terkait pelayanan publik. Seperti rumah sakit, bandara, fasilitas kemiliteran, dan lainnya. Hindari juga mengambil foto atau video orang-orang Arab atau orang asing lainnya di Tanah Suci. Pasalnya, masyarakat Arab sangat sensitif dengan pengambilan foto tanpa izin.